Kenapa ada ribuan masjid di kota Istanbul, namun karena faktor permintaan itu meningkat? Pertanyaannya adalah, kenapa? Hey semuanya, jumpa lagi di channelku. Di video ini aku akan berbagi informasi dengan kalian tentang beberapa hal terkait bangunan-bangunan gereja di kota Istanbul yang kemudian dialih fungsikan menjadi masjid. Mungkin beberapa dari teman-teman sudah pernah membaca literatur tentang Kekaisaran Usmani sebelum menjadi sebuah negara Republik Turki seperti saat ini. Di bawah kekilafahan Islam, Kekaisaran Usmani memang sangat besar, luas, dan juga sangat kuat pada zaman itu. Namun pada akhirnya, kekilafahan, Kekaisaran Usmani ini hancur punah, pudar, dan menjadi sebuah negara Turki yang sekular. Nah, kenapa aku tertarik untuk berbagi informasi tentang hal ini? Teman-teman dapat melihat video-videoku di channel ini. Dan, faktor apa saja yang membuat aku tertarik untuk berkunjung ke beberapa masjid di kota Istanbul? Tonton terus videonya sampai selesai, oke? Nah, sebelum aku lanjut, aku akan persilakan teman-teman yang belum subscribe channel Youtube aku, silakan klik subscribe dan aktifkan tanda lonceng yang paling atas supaya teman-teman mendapatkan notifikasi saat ada video terbaru dari aku. Now, let's get started! Teman-teman, ini adalah jembatan Galata atau Galata Bridge di mana banyak masyarakat setempat meluangkan waktu mereka untuk mancing ikan tentunya dari atas jembatan Galata ini. Pemandangan seperti ini dapat kalian temui dari pagi sampai malam hari. Kenapa aku suka pergi berkunjung ke beberapa masjid di Istanbul? Ada beberapa alasan. Kenapa sih aku tertarik sekali untuk mengunjungi masjid-masjid yang sebelumnya adalah bangunan-bangunan gereja? Alasan yang pertama adalah, sejarah dibalik bangunan gereja kemudian diubah menjadi masjid dengan beberapa tambahan seperti tempat wudhu, menara di mana muazzin mengumbandangkan azan. Kalian harus tahu juga kegunaan menara itu sendiri kan? Dahulu ya, sebelum ditemukan alat elektronik, pengeras suara, muazzin, orang yang bertugas mengumbandangkan azan dan komat sebelum sholat dimulai, itu naik ke atas manara. Kemudian, muazzin mulai azannya dengan menempelkan kedua tangan di samping mulut menyerupai cerobong. Jadi, suaranya itu akan lebih fokus dan terbawah angin, sehingga para penduduk yang beragama Islam pada saat itu dapat mengetahui bahwa bentar lagi sholat wajib dapat mereka laksanakan. Yang kedua, alasannya adalah jelas arsitekturnya, seni lukis di dinding, baik itu berbentuk lukisan tangan maupun yang berbentuk mozaik. Itu pun kalau tidak rusak, karena pengerusakan atau karena termakan usia. Lalu, alasan yang ketiga adalah aku ingin tahu berapa banyak jamaah sholat di masjid. Ini yang lebih menarik lagi, guys. Nah, mungkin kalian semua ini tidak tahu kira-kira ada berapa masjid di kota Istanbul. Jadi, di video ini kalian bisa mengetahui tentang jumlah masjid yang ada di kota ini. Menurut jurnal yang dipublikasikan oleh National Geography bulan Maret 2002, ada 3.000 masjid berada di kota Istanbul. Kalian juga harus tahu bahwa total jumlah masjid ini sudah termasuk masjid-masjid yang berada di kota Istanbul bagian Asianya. Sayang sekali, masjid yang di depan ini sedang ditutup karena ada perbaikan, jadi tidak bisa masuk. Kemarin queue-nya banyak banget, jadi aku tidak jadi ke sana. Terus aku menuju ke Masjid Akbar Ayasofya untuk melihat antrian. Ya, salah tahu tidak begitu panjang antriannya. Sudah dua harian ini aku selalu melihat antrian yang sangat panjang. Tuh kan, guys. Kalian bisa lihat, banyak sekali antriannya. Jadi, aku memutuskan untuk pergi ke Masjid Kecil Ayasofya. Lokasinya sih tidak begitu jauh dari Masjid Biru. Hanya sekitar 5 menit jalan kaki, kalian akan sampai di Masjid Mininya Ayasofya. Ini adalah Masjid Hak Sofya yang kecil. Kayak kalau di Indonesia namanya Musola ya. Dahulunya, Masjid Mini Ayasofya adalah sebuah kerja kecil, Santa Sofya yang dibangun antara tahun 527 dan 534 oleh Kaisar Justinian untuk mengenang dua prajurit susinya, yaitu Sergius dan Bagus. Mereka yang berasal dari Syria adalah prajurit yang beragama Kristen dan wafat ketika perang agama terjadi di zaman kekaisaran Roman Timur. Masjid kecil Ayasofya ini yang sebelumnya adalah gereja kecil Santa Sofya berhiaskan mozaik terbuat dari emas. Oh, lagi azan. Kalian dengar lagi suara azan, guys? Karya-karya seni di dalamnya sudah tidak ada lagi karena banyak faktor, guys. Ini tempat wudhu. Ya, tempat wudhu. Fungsi gereja diubah menjadi masjid pada tahun 1504 oleh Hussein Aga di masa Kesultanan Bayazidwa. Kerja kecil Santa Sofya ini menjadi model pembangunan kerja agung Santa Sofya yang sekarang kita semuanya tahu, yaitu menjadi Masjid Akbar Ayah Sofya. Lagi azan. Jam berapa ini ya? Oh, lagi zuhur. Nah, sekarang aku akan ajak kalian melihat Masjid Nur Osman. Masjid ini mulai dibangun pada tahun 1748 di jaman Kesultanan Mahmud I. Kemudian diselesaikan oleh saudaranya dan Sultan Osman III pada tahun 1755. Tidak boleh duduk di atas tanah tangga ini. Kalau mau masuk ke masjid, silakan masuk saja, tapi tidak boleh duduk. Ada banyak sekali pengunjung yang datang ke Turki, guys. Kalau kalian yang mau ke sini, go ahead. Depan ini, di depan ini, ini ada Grand Bazaar. Jadi sangat dekat sekali dengan masjid berdampingan. Malah bukan sangat dekat, berdampingan. Pengunjung masuknya lewat sini. Kalau mau sholat lewat yang sebelah atas, di sana. Tempat sepatu, karena kita masuk ke masjid. Jadi sepatunya tidak boleh dibawa masuk. Dilepas di luar. Sebenarnya, itu untuk wanita yang mau sholat. Nama masjid Nur Usmani berarti cahayanya Usman. Dan nama masjid ini mengacu pada salah satu ayat suci Al-Quran, yaitu Allah adalah cahaya, langit, dan bumi. Atau dalam bahasa Inggrisnya itu God is the light of the heavens and the earth. Dan tulisan ini ada di langit kubahnya masjid ini. Di masjid ini ada 174 jendela kaca. Kenapa jumlahnya 174? Aku sendiri nggak tahu. Tapi, yang dapat aku pahami kenapa ada banyak jendela kaca adalah karena dari jendela-jendela kaca itu, sinar matahari saat siang hari dapat menerangi ruangan masjid ini. Kalian tahu bahwa zaman dinasti Usmani saat itu tidak ada lampu listrik, guys. Nah, masjid Nur Usmani ini adalah masjid agung keempat di Istanbul setelah Ayah Sofya, Sulaimani, dan Masjid Fatih atau Masjid Biru. Tadi tempat masuk dari situ. Kemudian itu ada orang sholat. Ini batas-batas orang turis yang nggak boleh masuk ke dalam area sholat di sana. Keren banget. Bagus banget. Di sekitar kompleks masjid ini ada bangunan madrasah dan dapur suh, perpustakaan, pesaryanya Abu Dari Usman III, juga beberapa pangeran ada di lokasi masjid ini. Tapi aku tidak tahu apakah bangunan selain masjid ini masih digunakan sebagaimana mestinya. Sekarang aku akan ajak kalian untuk melihat lebih dekat lagi Masjid Sokolu Mehmed Pasa. Masjid ini dibangun sekitar tahun 1571 dan 1572 di atas gereja ortodoks yang sebelumnya telah hancur. Arsitek kerajaan Turki saat itu, ya siapa lagi kalau bukan Nimar Sinan. Letak masjid ini tidak jauh dari Masjid Biru atau Masjid Sultan Ahmed. Hanya sekitar 200an meter. Namun, datarannya lebih tinggi dari wadah Masjid Sultan Ahmed itu sendiri. Makanya, bangunan masjid ini ada anak tangganya. Dan dulunya, di bawah anak tangga ini ada toko yang jualan keperluan sholat dan lain-lain gitu. Di area masjid ini ada bangunan madrasah yang saat ini masih digunakan, tapi digunakannya bukan untuk sekolah madrasah seperti yang kalian lihat di Indonesia. Ini digunakan oleh anak-anak lelaki untuk belajar Al-Qur'an. Ada tempat wudhu yang berjumlah 12 pancuran dan terletak persis di tengah area masjid ini. Juga halaman yang dapat kalian lihat hingga saat ini. Masjid ini hanya memiliki satu menara. Arsitek dalam masjid ini banyak terdapat kaligrafi Arab di atas keramik. Kenapa? Karena pada saat itu, atau zaman kerajaan Turki, para seniman muslim sudah dapat membuat kaligrafi dengan bahan keramik. Seperti di tempat imam dan mimbar di mana kalian dapat lihat sendiri. Ada empat biji batu hitam ka'bah yang ditempelkan di atas tempat imam sholat, di depan mimbar dan di atas mimbar. Juga pintu masuk utama. Ini adalah batu hitam di Hajar Aswad yang di Mekah. Kenapa ceritanya bisa dapat di sini? Aku sendiri tidak tahu. Masjid Sokulu Mehmed Pasa memiliki 30 kubah dan lebih dari 90 jendela. Sinar matahari dapat menerangi dalamnya masjid ini ketika siang hari layaknya bangunan-bangunan gereja saat itu yang hanya mengandalkan penerangan dari sinar matahari pada siang hari. Masjid Fuad Pasa Masjid Fuad Pasa ini didirikan sekitar tahun 1900-an untuk mengenang jasa-jasa yang telah dilakukan oleh Fuad Pasa selama beliau mengabdi kepada negara atau kerajaan dinasti Osmani. Dia ditebatkan pada beberapa posisi penting di jaman dinasti saat itu. Seperti dipilihnya dia sebagai Dewan Agung Kerajaan Osmani. Pernah juga dia menjadi kepala Dewan beberapa kali menjadi sekretaris urusan luar negeri saat terjadi peperangan Crimea juga saat ada perjanjian perdamaian di Paris. Fuad Pasa lahir pada tahun 1814 di Konstantinpol atau sekarang menjadi kota Istanbul. Dan Fuad Pasa meninggal dunia saat liburan musim dingin dinis Perancis tahun 1865. Nah, sekarang aku akan ajak kalian untuk mengunjungi Masjid Taksim. Masjid Taksim adalah masjid yang dibangun pada tahun 2017. Lokasinya bersebelahan dengan Tugu Taksim atau Taksim Square, hotel, perkantoran, juga tempat tinggal para penduduk di kota Istanbul. Masjid Taksim menjadi salah satu dari sekian masjid yang baru dibangun. Terlihat kecil tapi kalian tahu bahwa masjid ini dapat menampung sekitar 4 ribuan jamaah. Di area masjid ini ada kafe-nya, ada perpustakaannya, juga ada tempat pamerannya. Masjid Taksim diresmikan oleh Presiden Erdogan pada hari Jumat 28 Mei 2021. Setelah melihat video ini, kira-kira apa yang ada dalam pikiran teman-teman? Kenapa ada ribuan masjid di kota Istanbul namun yang menggunakan masjid untuk solat, baik solat zuhur maupun solat asyar, hanya atau tidak lebih dari satu saf. Melihat fenomena ini, aku bertanya-tanya pada diri sendiri. Apakah pembangunan-pembangunan masjid di kota Istanbul ini karena faktor permintaan yang meningkat? Atau karena ada faktor lain? Jika jawabannya misalnya karena faktor permintaan itu meningkat, pertanyaannya adalah kenapa jumlah orang solat di masjid itu tidak lebih dari, atau kurang dari seperempat dari ruangan masjid itu sendiri? Baik teman-teman, semoga informasi yang aku berikan di video ini menarik dan informatif juga bermanfaat. Dan aku undang kalian untuk memberikan komentar yang terbaik. Dan jika suka, silakan klik like, juga subscribe channel Youtube aku, dan share video ini dengan teman-teman kalian. Baik, aku di Dujavani, terima kasih sudah menonton dan support channel Youtube aku. Sampai jumpa lagi. Ciao! Dekat hotel di mana aku tinggal juga ada masjid kecil, ada 2 atau 3. Sampai jumpa lagi.